Halo teman-teman, tadi udah liat ya, itu cenderamata yang diberikan pada saya ya, hampir sebagian besar salah satunya tau gak apa teman-teman sekalian, itu diberikan ketika ada peresmian sarana kebugaran di fasilitas di instansi tentara nasional Indonesia Angkatan Darat. Nah, jadi satu hal yang unik menarik hari ini adalah ada sebuah kesadaran yang tinggi bahwa ternyata kalau kita berbicara komposisi tubuh, ternyata peran otot berperan sangat penting dalam meningkatkan kekuatan tulang yang nanti berhubungan dengan gerak, dan nanti berhubungan dengan kadar lemak, dan nanti berhubungan dengan penyakit degeneratif, yang menjadi salah satu beban daripada kesakitan yang harus ditanggung oleh negara, gitu ya. Nah, jadi sekali lagi, berawal dari hal yang sederhana, ternyata sebuah sarana fasilitas olahraga bisa memberikan sebuah kontribusi yang utama dalam hal ini sebagai yang namanya pusat kesehatan masyarakat yang sesungguhnya, yaitu adalah puskesmas. Yuk teman-teman kita belajar tentang yang namanya fitness center, ya. Nah, kalau zaman dulu, teman-teman mungkin ngeliat ya, kalau fitness center itu seolah-olah itu adalah tempat anak muda mau punya gedein badan, gitu. Tapi sekarang kita bisa lihat ada di berbagai instansi, ada di kantor, ada di mall, ada di perumahan, dan sebagainya. Pada dasarnya sesungguhnya adalah sebenarnya adalah pusat kebugaran. Kenapa disebut pusat kebugaran? Karena di sana ada yang namanya sumber daya alat, ya, fasilitasnya, dan sumber daya manusia yang membantu kita untuk bisa mendapatkan kesehatannya. Jadi, kalau berdasarkan statistik, katanya 50% lebih orang yang pergi ke fitness center ingin apa katanya? Paling sering. Ternyata ini yang paling populer, teman-teman sekalian. Ini menurunkan berat badan. Dan ini juga lah yang misalnya menyebabkan terjadinya apa yang namanya? Prematur kematian yang meningkat. Dan juga berbagai penyakit degeneratif, penyakit tidak menular. Nah, jadi dari sini kita bisa paham bahwa ternyata fitness center sendiri sebenarnya adalah yang saya sebutkan tadi sebagai push gas mask. Atau yang dikenal dengan namanya, apa coba, FKTP. Artinya apa? Kalau teman-teman tahu. Di sini adalah yang disebut yang namanya fasilitas kesehatan tingkat pertama yang nanti akan membuat orang jadi akhirnya tidak harus pergi ke rumah sakit. Kenapa? Karena dengan pola perilaku yang lebih baik akhirnya menahan orang. Ini makanya kenapa yang saya sebut dengan, kalau istilahnya orang bilang, teman-teman sekarang populer ya, dengan namanya apa? Flat, flattening ya. Flattening the curve. Apa tuh artinya? Flattening the curve. Artinya kita berusaha untuk supaya, Kalau tingkat kesakitan semakin meningkat, nanti takutnya yang terjadi kurva itu yang akan tinggi ketika tenaga medisnya tidak cukup dibandingkan dengan yang sakitnya lebih banyak. Tapi dengan ulah perilaku masyarakatnya dengan pola hidup yang lebih sehat, maka otomatis nanti angka kesakitannya menurun, maka tenaga medis, fasilitas medis, sebagainya, kalau seandainya ada yang sakit bisa sesuai. Ya, jadi maksudnya sekali lagi itu. Jadi kita lihat di sini, betapa kalau kita berbicara yang namanya immune health, kita berbicara yang namanya adalah pola perilaku. Dan pola perilaku tentunya harus didukung oleh sarana fasilitas. Nah, dalam hal ini yaitu adalah fitness center sendiri. Yuk, kita bahas tentang, kalau orang-orang yang mau tahu apa sih itu fitness center itu, itu apa aja gitu ya. Nah, kita lihat di sini ya teman-teman sekalian ya, kalau kita lihat. Jadi fitness center itu adalah sebuah sarana fasilitas kebugaran. Ada dua aktivitas gerakan olahraga kalau kita berbicara. Satu adalah melatih kekuatan otot jantung. Ya, dan satu lagi melatih kekuatan otot rangka. Nah, makanya kenapa itu yang menjadi bagian daripada aktivitas di sebuah fitness center. Nah, kalau kardio itu bisa dilakukan dengan, misalnya ya, kalau di fitness center kita masuknya berarti dalam kategori misalnya indoor. Atau mungkin semi-indoor. Atau bahkan juga misalnya outdoor dan sebagainya. Tapi intinya, di sana biasanya kardionya memakai alat bantu. Nah, alat bantu ada apa aja teman-teman sekalian? Ada treadmill, ada sepeda statis, ada cross trainer. Kenapa disebut cross trainer? Karena terjadi crossing antara melatih kekuatan otot kakinya, juga melatih kekuatan otot jantung. Jadi ada crossing antara otot rangka dan otot jantung. Lalu ada apa lagi di sini? Mungkin ada stair climber. Dan seterusnya tergantung daripada di fitness center itu memang punya fasilitasnya seperti apa. Gitu ya. Tapi intinya ini adalah alat-alat bantu buat melatih kekuatan otot jantung. Selain itu juga, mereka punya yang namanya studio. Nah, studio itu kadang-kadang bisa terbagi antara yang namanya high impact dan low impact. Nah, impact ini di mana? Impact ini di persendian. Jadi, kalau misalnya teman-teman tahu, misalnya ada yang namanya ruang studio. Misalnya yang high impact, biasanya gerakan-gerakannya misalnya mungkin kadang-kadang mengkombinasikan gerakan-gerakan kardio exercise itu yang terorganisir. Jadi, ada instrukturnya, ada musiknya, ada koreografinya, dan sebagainya. Dia mengkombinasikannya bisa dengan apa? Bisa dengan tari, bisa dengan bela diri, bahkan juga bisa dengan latihan beban juga. Makanya kenapa teman-teman pernah dengar ya ada salsa, ada zumba, ada taibo jaman dulu ya. Kalau sekarang ada namanya mungkin body combat gitu ya, ada body pump, dan sebagainya. Nah, itu adalah yang sifatnya, yang impactnya tinggi. Nah, kalau impactnya rendah di persendian itu adalah biasanya yang berhubungan dengan stretching, mungkin dengan yoga dalam arti aspek fisikalitas ya, kita ngomongin asana, lalu juga ada pilates, lalu juga ada mungkin zaman dulu ada yang namanya body balance, dan sebagainya. Jadi, itu adalah studio yang dipakai biasanya di sebuah sarana fasilitas itu untuk ada aktivitas tersebut. Nah, kalau alat bantunya ini yang disebut dengan namanya kardiozona. Jadi, kardiozona dengan alat bantu atau dengan studio. Studio bisa satu aja bisa, bisa dua bisa, atau bahkan bisa tiga. Yang ketiga adalah biasanya spinning studio, atau mungkin kalau di last mils namanya ada namanya RPM dan sebagainya. Jadi, naik sepeda bersama, sepeda statis, tapi dengan punya ada instrukturnya, ada lagunya, ada koreografinya, ada rutinnya, dan sebagainya. Tapi, intinya sekali lagi bukan sebuah keharusan, tapi saya berbicara secara umum saja. Di fitness center, untuk urusan melatih kekuatan otot jantung bisa dilakukan dengan berbagai aktivitas ini. Jadi, ada alat bantu, ada studionya juga. Bahkan, sebagian mungkin ada semi-outdoor, atau mungkin di outdoornya, dia bisa latihan sendiri, di luar juga bisa. Nah, sedangkan otot rangka, yang dikenal dengan namanya skeleton, atau skeletal, gitu ya. Nah, itu adalah kayak kalau teman-teman tahu, kita kencangkan tangan kita, yang terangsang kekuatannya adalah tulang. Makanya, kenapa orang tua justru harus kebutuhan melatih ototnya harus makin tinggi? Kenapa? Karena sejak umur 30 tahun ke atas, ketika ototnya tidak dilatih lagi dan terjadi penurunan, atau yang dikenal dengan namanya under muscle, atau sarcopenia, maka akhirnya yang terangsang kelemahannya adalah tulangnya. Makanya, kenapa geraknya jadi lebih sedikit? Makanya kadar lemaknya jadi meningkat. Makanya, kenapa justru semakin tua kita, kebutuhan latihan beban rangka semakin tinggi? Karena apa? Karena dia yang akan berkontribusi terhadap apa? Terhadap produksi hormon, terhadap regulasi energi, terhadap kekuatan tulang, terhadap pembakaran lemak, terhadap metabolisme, dan sebagainya. Jadi, pentingnya itu di situ. Itu yang teman-teman yang saya katakan, saya usianya 51 tahun, apa yang bisa membuat saya sampai hari ini bersyukur ya, masih mendapatkan kemandirian sehat. Jadi, kalau misalnya besok harus sakit, saya ikhlas ya. Ya, tapi intinya sampai hari ini saya bersyukur, masih dibikin kemandirian sehat, jarang sakit, dan sebagainya. Tidak tergantung dengan obat, apotek, rumah sakit, dan sebagainya. Karena saya bersyukur. Dari 5 pemegang saham, teman-teman ingatkan 5 pemegang saham apa saja? Ada 1, yaitu adalah cairan. 2 adalah organ. 3 adalah tulang. 4 adalah otot rangka. Dan 5 adalah, yaitu lemak. Maka lemak harus diturunkan. Otot rangka dikuatkan, dikencangkan. Tulang harus dikuatkan, dikencangkan. Organ tubuh harus dipertahankan kesehatannya, cairan harus diseimbangkan. Nah, membayangkan kalau seandainya otot rangkanya ini turun, maka berpengaruh ke sini. Ininya juga turun. Ketika ininya turun, apa yang terjadi? Berpengaruh ke sini. Ininya apa? Ininya naik. Dan ketika ini naik, apa yang terjadi? Berbagai penyakit-penyakit degeneratif. Yang menjadi penyebab nomor 2 setelah nikotin adalah obesitas. Anti hubungannya dengan apa? Tekanan darah, gula darah, hubungannya dengan strok, jantung, dan sebagainya. Paham ya teman-teman sekalian? Semakin tua, harus semakin rajin latihan. Dan latihan bukan cuma pria, tapi juga wanita. Tidak kaya, tidak miskin, semua harus latihan. Kenapa? Karena yang difokuskan di sini adalah menjaga komposisi tubuh ini. Kalau kita biasa, oh saya sudah olahraga, mas adek saya sudah berenang, next veda ini apa? Kita melatih kekuatan otot jantung adanya di sini. Ini sudah bagus, tidak masalah. Tapi kita harus jagain yang di sini, dan jagain yang di sini, karena ini hubungannya ke sini. Kalau kita cuma fokus ke sini, kita mau berharap lemaknya turun, tantangannya adalah apa? Satu menit membakar lima kalori. Dalam waktu satu menit, atau bahkan lima menit, kita bisa memasukkan ratusan kalori, bahkan ribuan kalori. Makanya kenapa tidak pernah menang? Makanya kenapa tempat pembuangan gula terbesar justru adanya di otot. Dan gara-gara otot dilatih, akhirnya tulangnya terangsang, makanya kenapa geraknya jadi lebih baik? Makanya memungkinkan kita untuk bisa punya metabolisme yang lebih baik. Jadi otot itu bukan sekedar cuma keren-kerenan, tapi yang utama sebenarnya adalah lebih kepada memang dia akan membantu yang namanya harmonisasi komposisi tubuh kita. Nah, di fitness center, otot rangka ini dilakukan, dilatih dengan berbagai tempat. Jadi ada yang namanya free weights area, atau beban yang terlepas. Dan ada juga machine area, beban yang terikat. Apa bedanya beban yang terlepas dan terikat? Misalnya kayak dumbbell, barbell. Kalau ini kayak machine itu berarti namanya dikenali, namanya selectorize. Kenapa disebut selectorize? Karena kita punya kemampuan untuk bisa menseleksi bebannya yang mana ya. Nah, kelebihannya daripada mesin biasanya kita mendapatkan sebuah keamanan. Bebannya kepada free weights biasanya, keuntungan yang berada dari free weights tadi kita mendapatkan kenyamanan. Nah, belum lagi ditambah mesinnya itu ada bisa dengan kabel, bisa dengan plate loaded. Dengan plate loaded ya, atau bisa juga dengan selectorize. Kalau free weights, barbell, dumbbell, kettlebell, apalagi yang lain-lainnya. Itu yang sifatnya lepas. Nah, jadi di fitness center kita punya berbagai area atau aktivitas yang memungkinkan kita untuk bisa mengoptimalkan kebermanfaatan daripada saran fasilitasi itu. Kalau sekolah adalah pusat edukasi, atau pusat pendidikan, yang disebutnya namanya educational center. Kalau fitness adalah pusat kebugaran, disebut namanya fitness center. Jadi fitness center mungkin fasilitas-fasilitas tambahan lainnya ada ya, mungkin alat ukur, mungkin kayak tes-tes kesehatan gitu ya, kayak health check up gitu ya. Atau mungkin juga ada juga di fitness center mungkin ada tambahan-tambahan lain, Seperti misalnya di lockernya mungkin ada fasilitas lain, seperti mungkin ada sauna, ada apa dan sebagainya. Tapi yang paling utama teman-teman sekalian ada di fitness center harus punya ini. Dan kebetulan teman-teman kita di institusi di angkatan darat, kebetulan fasilitasnya lengkap ya. Jadi paling tidak minimal mereka punya alat-alat ini yang cukup ya, dan juga punya alat-alat beban ini ya. Dan beban ini sebenarnya, kalaupun juga tidak ada, kita bisa menggunakan tubuh atau badan kita sendiri. Tapi dengan ada alat bantu ini, memberikan kita kenyamanan, sehingga stres yang diterima oleh otot kita akan lebih optimal, dan kebermanfaatannya akan jauh berlipat ganda. Jadi itulah gunanya, makanya kita bisa gak belajar di rumah? Bisa. Tapi kita senang kalau ada sekolah. Kita bisa gak latihan di rumah? Bisa. Tapi kita senang kalau kita bisa pergi ke fitness center. Semoga fitness center bisa menjadi kontribusi atau tempat yang berkontribusi. Semoga bangsanya yang kuat memang berasal dari prajurit atau perwiranya yang sehat-sehat. Dan berawal dari menjaga komposisi tubuh ini. Salah satunya adalah kita harus kuat dalam bukan cuma jantung yang kuat, tapi juga otot rangkanya yang kuat. Ya, teman-teman. Selamat mencoba. Selamat memanfaatkan fitness center yang ada dimanapun semuanya baik adanya. Saya ucapkan selamat ya. Ciao. Selamat mencoba.